Pemirsa dalam menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno di Kota Jambi, Wali Kota Jambi Sarifasa, jadikan momentum spirit untuk Jambi lebih baik. Pemerintah Kota Jambi, salah satu pihak yang terus mendukung program-program pemerintah pusat, termasuk dalam mengenalkan dan menggunakan produk dalam negeri atau lokal. Dalam menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno di Kota Jambi, pada minggu 4 September 2022, Wali Kota Jambi Sarifasa menyebutkan jadikan momentum spirit untuk Jambi lebih baik. Wali Kota Fasa mengatakan kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia ini menjadikan spirit bagi pemerintah di Kota Jambi, meski masih diterpas suasana isu BBM namun tidak mematikan semangat dalam berkarya. Mereka pun kebijakan Bapak Presiden untuk menggunakan pengedap dalam negeri, EKDN, dan itu sehat di sebuah kegiatan. Dan kami juga sudah mengeluarkan peraturan dari Wali Kota untuk mewajibkan instansi petika, perbankan, dan seluruh masyarakat untuk menggunakan batik Jambi pada hari tertentu. Jadi tinggal lagi persiapan pembatik-pembatik Jambi untuk mengakomodir peraturan ini nantinya. Dan atas kegiatannya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri yang sudah berkenan bertujung ke Kota Jambi dan ini menjadi spirit bagi kami di Kota Jambi khususnya dan umumnya Provinsi Jambi untuk berbuat lebih baik lagi meskipun diselasana BBM naik, tapi kita tunjukkan bahwa BBM tidak mematikan untuk kita berkarya. Iqbal Cek TV melaporkan